Undang-undang atas nama rakyat daerah Jadi misalnya sini siapa ya? Saleh Al Jufri Saleh Al Jufri Saleh Al Jufri bisa bikin undang-undang atas nama dia Jadi undang-undang Saleh Al Jufri tentang air bersih Namanya otoromi daerah Jadi senator kan begitu Jadi kalau Bang Roti sendiri melihat dari perspektifnya Bang Roti Tidak fotonolog Enggak, kan otoromi itu kan tanggung Kalau dia otonom Dia mesti diberi peluang menjadi federalisme Begitu kan Di negara federal Gimana kan orang tanggung Itu kan gimana ada otonomi Sampai NKRI harga mati Kan ngacau kan Pertentangan lah Kalau NKRI harga mati Berarti yang mesti menghidupi NKRI adalah daerah Padahal daerah harusnya otonom Sama hidup dirinya sendiri itu Jadi beban-beban psikisnya beda Satu Yang kedua konsekuensinya bukan sekedar federalisme Harus dilanjutkan Yaitu bicameralisme murni Kan begitu Jadi DPD itu statusnya bicameral Itu banyak Teman-teman ini bang Tadi ramai sini bang Ini dengan full review Hai Siapa tuh Teman advokat sini Di Palu Udah cari drone Sini kau tuh Karena kita mau bikin Mau deklarasi Ibu kota negara baru Dari Parigi Om Cepat Masih asik diskusi dengan beliau Bapak punya fans sama Sama Semua kedua sini punya fans sama abang ini Jadi kalau idola saya di Jerman Habermas Wah Habermas Oh New live Habermas Markus Herbert Markus Habermas kenapa menjadi idola Postmodernisme mungkin Postmodernisme mungkin Postmodernisme Di Jerman Kalau sekarang Habermas itu udah jadi orang kaya Mobilnya 24 ribu lumayan Ya di Di Munition Masa Frankfurt Frankfurt School Itu Kalau kalian Ke Frankfurt Turun di Tadun Penta Tadun Penta Pijarannya mungkin Tadun Penta Tadun Penta Sekarang udah Orang udah lupa Tidak Perangkut Tidak Sekarang pindahnya ke New York for social sciences New School Research for social sciences Di New York Semuanya kan Jijar gitu kan Tapi tetap Habermas Mengingat Sebagai Proponens Komponen Dari Teori Social Kritis Jadi sifat Kritis Yang orang Tadun Penta Tadun Penta Selamat Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.